Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini saya akan membahas tentang height atau tentang datang bulan Ini untuk merespon seringkali ada pertanyaan Mas Dika kenapa kalau lagi height itu berat badan susah banget untuk turun Atau seringkali justru bertambah Mas Dika kenapa kalau lagi height itu kok gampang banget lapar dan kepingin makan Padahal kalau lagi puasa itu gak gampang lapar dan gak kepingin makan Dan yang paling penting saya juga akan berikan bagaimana solusi untuk mengatasinya Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai Selamat datang di channel Dika Mahrendra Channel yang khusus saya buat untuk Anda orang-orang yang punya masalah obesitas Kelebihan berat badan Dan sedang mencari informasi bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melaksimkan tubuh Anda Jadi bagi Anda yang serius ingin berhasil turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari Seperti yang didapatkan para peserta dietmentoring.com Anda bisa lakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar setiap kali saya berbagi tips-tips tentang melakukan diet yang baik Anda langsung mendapatkan notifikasi dan Anda bisa langsung menonton dan kemudian mempraktekannya Dan seperti sudah saya sampaikan di awal tadi Bahwa topik kita kali ini adalah tentang hype atau tentang datang bulan yang seringkali dialami oleh para wanita Terutama setiap bulan mungkin rata-ratanya Dan ada problem biasanya yang mereka alami adalah Pertama, mengapa waktu hype itu berat badannya susah untuk turun Atau seringkali justru bertambah Bertambah banyak, bisa 2 kg, 3 kg, sampai 5 kg Dan juga ada keluhan mengapa kalau lagi hype itu kok gampang banget lapar Selalu kepingin makan Padahal kalau lagi puasa atau hari-hari biasa itu nggak gampang lapar Dan yang penting saya juga akan berikan solusinya Jadi kita bahas yang pertama tentang mengapa waktu hype itu badan susah sekali untuk turun Atau justru seringkali bertambah Dan jawabannya adalah karena adanya kondisi stres dalam tubuh Anda Jadi hype itu baik Anda menolak atau menerimanya Hyde itu settingannya atau defaultnya atau sonatullahnya Itu adalah kondisi di mana tubuh Anda mengalami stres Itu sudah pasti Tidak ada wanita yang sedang hype yang tidak stres Pasti stres Nah pada saat stres itulah Tubuh akan merespon dengan menciptakan yang namanya hormon stres Atau biasa disebut sebagai hormon kortisol Nah pada saat hormon kortisol ini tinggi Diproduksi dalam jumlah besar Akan ada dua potensi yang terjadi di dalam tubuh Anda Pertama ya Gula darah Anda pasti akan tinggi Gula darah Anda akan melonjak secara tajam Dan itu akan membuat glikogen di dalam liver Anda terisi Glicogen di dalam liver Anda terisi Atau cadangan gula di dalam liver Anda terisi Nah bagi Anda yang melakukan diet rendah karbu Untuk Anda yang melakukan diet ketogenik Ketofastosis Atau diet apapun yang intinya mengandalkan Lemak sebagai sumber bahan bakar Atau keton sebagai sumber bahan bakar Maka pada saat liver itu terisi cadangan gula Terisi separuhnya saja Maka liver akan berhenti membakar keton Atau berhenti membakar lemak badan Anda Tubuh akan memilih gula sebagai sumber bahan bakar Tubuh akan menggunakan gula yang diproduksi Karena tingginya hormon kortisol ini sebagai sumber bahan bakar Artinya pada saat kortisol tinggi Dan glikogen di dalam liver itu terisi Metabolisme Anda akan switch Akan berpindah dari metabolisme keton Atau metabolisme lemak Menuju metabolisme glukosa atau gula Itu artinya pada saat tubuh kembali menggunakan gula Sebagai sumber bahan bakar Otomatis sumber bahan bakar lemak akan berhenti Dan konsekuensinya tubuh Anda akan berhenti membakar lemak badan Kalau lemak badannya berhenti dibakar Maka otomatis berat badannya tidak akan turun Nah itu penjelasan mengapa waktu haib Kok berat badannya susah sekali untuk turun Ya alasannya karena memang lemak badannya tidak lagi dibakar Karena tubuh menggunakan gula sebagai sumber bahan bakar Gula yang diproduksi dalam kondisi stres akibat tingginya hormon kortisol Dan mengapa justru seringkali berat badannya bertambah Jawabannya adalah Karena pada saat gula darah Anda tinggi Gula darah itu akan melebihi ambang batas Atau melebihi normal Di atas 125 mgdL Itu artinya ketika gula darah Anda melebihi ambang batas Maka tubuh akan mengubah kelebihan gula tersebut menjadi lemak badan Semakin banyak lemak badan yang diproduksi Semakin banyak lemak badan yang disimpan dalam tubuh Anda Itu akan membuat tubuh Anda semakin mengalami obesitas Semakin mengalami kelebihan lemak badan Dan kalau ditimbang ya seringkali naik Dan bahkan naiknya secara drastis Sekarang yang kedua Mengapa kalau lagi haib itu kok bawaannya kepingin makan Terus selalu lapar Terus padat kalau lagi puasa atau di hari-hari biasa Tidak seperti itu Jawabannya juga sederhana Karena pada saat haib Tubuh Anda tadi kan dalam kolisi stress dan kortisolnya tinggi ya Nah pada saat hormon kortisol ini diproduksi dalam jumlah besar Tubuh juga akan memproduksi hormon lain Yang namanya hormon ghrelin Nah hormon ghrelin ini Hormon yang mengirimkan sinyal lapar kepada otak Anda Jadi hormon ghrelin adalah hormon lapar Nah pada saat hormon ghrelin ini diproduksi Dan kemudian otak Anda mendapatkan sinyal bahwa Anda lapar Anda butuh makan Maka sudah otomatis respon tubuh Anda juga akan merasa kelaparan dan selalu kepengen makan Sesederhana itu cara berpikirnya Jadi pada saat hormon Anda hormon ghrelin ini tinggi Otomatis otak akan menerima sinyal lapar Dan juga tubuh akan meresponnya dengan mengirimkan rasa lapar Yang menuntut Anda untuk selalu makan Jadi itu penjelasan mengapa kalau lagi haid itu kok gampang lapar Sementara kalau lagi puasa itu gak gampang lapar Karena memang pada saat haid hormon ghrelinnya akan tinggi Sementara pada saat puasa biasanya hormon ghrelin itu akan turun atau bahkan saat kecil Dari situ tubuh pasti tidak akan mengirim sinyal kalau dia lapar Nah sekarang yang terakhir Ini pasti yang Anda tunggu-tunggu Yaitu tentang bagaimana solusinya agar pada saat haid Anda masih bisa makan Anda kemudian bisa mengatasi rasa lapar Tapi berat badannya gak nambah Gak turun gak apa-apa sih Yang penting gak nambah apalagi dalam gula besar Nah jawabannya adalah tetap Anda gak perlu puasa Anda kalau lapar ya makan pada saat haid seperti itu Tapi pastikan menu-menu yang Anda pilih atau menu yang Anda makan Itu adalah menu-menu yang tidak melonjahkan kadar gula di dalam darah Anda Jadi makanlah makanan yang paling sedikit menyumbangkan kadar gula Yaitu kalau dari makronutrisi jelas ya Makanan yang paling sedikit menyumbangkan gula darah Itu pertama adalah lemak Karena apa? Karena lemak itu akan diubah jadi gula darah hanya 10% Jadi kalau Anda makan 1 kg lemak Maka 100 gramnya akan diubah menjadi gula darah Sementara protein itu 56%nya akan diubah menjadi gula darah Kalau karbohidrat ataupun gula Itu 100% akan diubah menjadi gula darah Jadi pada saat haid Anda yang merasa sering lapar Kemudian Anda kepingin makan Silahkan makan Akan tetapi makanan-makanan yang paling sedikit menyumbangkan kadar gula di dalam darah Anda Yaitu makanan-makanan yang tinggi lemak, medium protein, dan rendah karbohidrat Anda boleh makan ikan misalnya Anda boleh makan ayam Anda boleh makan udang Anda boleh makan telur Anda boleh makan alpukat Anda boleh makan unggas, bebek, entok, banyak, dan lain sebagainya Banyak sekali makanan-makanan hewani Dan makanan yang berlemah itu nggak harus kulit Nggak harus brutu, nggak harus gaji Kalau memang Anda doyan makan nggak gitu silahkan dimakan Tapi kalau memang nggak doyan nggak usah Karena masih banyak sumber-sumber lemak lain selain yang seperti itu Anda juga bisa mengkonsumsi virgin coconut oil Anda bisa minum kopi Menggunakan VCO Ataupun menggunakan butter Anda boleh mengkonsumsi santan Boleh santan Anda juga boleh mengkonsumsi whipped cream Anda boleh mengkonsumsi kefir Anda boleh mengkonsumsi yogurt, dan lain sebagainya Jadi nutrisi Anda akan terpenuhi Rasa lapar Anda juga akan terpenuhi Tetapi bula darahnya tetap stabil Tidak melonjak terlalu tinggi Oke, itulah penjelasan saya tentang Mengapa kalau lagi height itu berat badan Susah untuk turun dan seringkali justru bertambah Penyebabnya adalah karena tubuh memproduksi hormon kortisol atau hormon stres Kedua, mengapa kalau lagi height gampang sekali lapar Padahal kalau saat puasa itu nggak Jawabannya adalah karena tubuh memproduksi hormon ghrelin atau hormon lapar Yang mengirim sinyal, yang mengirim permintaan untuk diberi makan Karena Anda merasa lapar Dan solusinya adalah tetap makan, tetap minum Tapi makanan-makanan yang rendah gula dan rendah karbohidrat Dan sebaiknya tinggi lemah dan medium protein Sekian penjelasan dari saya Mudah-mudahan bisa Anda pahami Kalau belum paham juga Anda boleh menuliskannya di kolom komentar Atau kalau Anda punya pertanyaan lain atau request topik yang akan saya bahas di video berikutnya Anda juga boleh menuliskannya di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Mahrendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!